Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV, ayah bunda, seluruh keluarga yang ada di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Saya senang sekali hari ini berada di salah satu pusat oleh-oleh di Kota Banjarmasin. Kita bisa melihat banyak produk kerajinan di sini, dan di antara produk-produk kerajinan ini adalah karya tangan dari perempuan-perempuan hebat di Kota Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Saya teringat tentang sejumlah sohabiah, sahabat-sahabat perempuan di masa kenabian yang mereka adalah sosok-sosok yang luar biasa. Salah satunya yaitu Ritoh binti Abdullah. Dia adalah seorang perempuan yang bekerja keras dengan tangannya sendiri dan menapkahi suami serta anak-anaknya. Ritoh binti Abdullah ini disebutkan sebagai salah satu perempuan yang tidak pernah melupakan akhiratnya pada saat dia sibuk dengan duniawinya. Dia adalah seorang perempuan yang disebutkan juga sebagai perempuan yang memiliki sejumlah kemahiran pada saat suaminya memiliki kekurangan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Akhirnya dia melakukan sejumlah upaya untuk bisa menapkahi suami dan anaknya dari hasil pekerjaannya. Tapi satu sisi kemudian dia merasa khawatir, jangan-jangan apa yang dia lakukan itu tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara suaminya dan anak-anaknya benar-benar telah menyebukannya hingga dia tidak dapat bersedekah yang tujuannya mengharapkan Ritoh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah seorang perempuan yang pada saat dia disibukkan dengan duniawinya, pada saat dia memiliki kesadaran bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memastikan keluarganya tetap memiliki ketahanan secara ekonomi. Dia berpikir apakah yang dia lakukan itu juga akan mendapatkan nilai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian dia bersegera menemui Rasulullah salallahu alaihi wasalam untuk mencari tahu sedekah apakah yang paling baik. Apakah sedekah kepada suami dan anak-anak ataukah kepada orang lain. Lalu dia bertanya kepada baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Dia berkata sesungguhnya aku adalah seorang penjual kerajinan. Seorang wanita yang memiliki keahlian dalam bidang kerajinan tangan dan aku menjual hasilnya. Begitu kata Ritoh binti Abdullah. Sedangkan aku, anakku dan suamiku tidak memiliki apapun. Sementara mereka selalu menyebukanku sehingga aku tidak sempat untuk bersedekah. Dia bertanya, apakah aku akan mendapatkan pahala dari memberikan napkah untuk mereka. Maksudnya memberikan napkah kepada suami dan anak-anaknya. Maka kemudian Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Engkau akan mendapatkan pahala dari apa, dari apa yang kamu lakukan. Dari yang kamu napkahkan bagi mereka. Maka berikanlah napkah untuk mereka. Di dalam hadis disebutkan dari Nabi salallahu alaihi wasalam yang bersabda. Yang artinya, apabila seorang muslim menapkahi keluarganya dan dia melakukannya karena Allah, Maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Jadi seorang perempuan mu'minah seperti Ritoh binti Abdullah, Memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana bersemangatnya dia. Di tengah tuntutan untuk dia bisa menopang ekonomi keluarganya, Dia juga berpikir apakah dari aktivitasnya tersebut akan mendatangkan penilaian pahala dari sisi Allah s.w.t. Dia mengharapkan apa yang dia lakukan akan mendapatkan ganjaran dari Allah s.w.t. Dia berharap bahwa apa yang dia lakukan di dunia menjadi ladang akhiratnya. Yang menjadi sebab dia mendapatkan pahala dari Allah s.w.t. Begitulah seorang perempuan mu'minah yang meniatkan segala perbuatannya untuk mencari keridoan Allah s.w.t. Maka ayah bunda, ibu-ibu, para perempuan semuanya, saya dan kita semuanya harus menyadari satu hal. Sesibuk-sibuknya kita dengan urusan rumah tangga, mengurus anak, Kemudian juga kita bersedekah karena kita juga mencari napkah, Menjadi jalan kita bersedekah bagi keluarga kita. Ingatlah itu semua akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Maka tidak ada kata menyerah, maka tidak ada kata bahwa apa yang kita lakukan sia-sia. Tidak ada kata bahwa kesibukan kita di dunia ini tidak berarti bagi akhirat kita. Tentu catatannya adalah kita selalu menyelipkan niat-niat yang baik semata karena Allah s.w.t. Melakukan aktivitas berdagang, berbisnis, atau aktivitas lainnya. Mengajar atau memberikan pelayanan kesehatan dan berbagai hal. Aktivitas yang berkaitan dengan peran kita sebagai perempuan. Mudah-mudahan semuanya itu akan menjadi jalan pahala dari Allah s.w.t. Tetap semangat untuk semua perempuan di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan semuanya. Dan tetaplah menjadi permata yang menjadi indah di antara keluarga kita. Menjadi pengingat, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.